Taukah kamu bahwa di zaman kita pernah hidup seorang pemikir hebat yang mewarnai hazanah keislaman dalam fikih tahawulat? Siapakah beliau? Dan bagaimana kisah kehidupannya? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Mashhur. Beliau lahir pada 6 Rajab tahun 1366 Hijriah di kota Ahwar Provinsi Abiyad, sebuah kota di pesisir Yaman Selatan. Beliau tumbuh dan berkembang di keluarga yang sangat menekankan disiplin ilmu agama. Bahkan di usia 5 tahun, beliau mampu berpikir layaknya orang balik dan mampu belajar sehingga pada umur 8 tahun telah menghatamkan hafalan Al-Quran. Dikala memasuki umur 14 hingga 34 tahun, beliau sudah diamanahkan untuk membuat contoh hutbah, menjadi khatib, sekaligus mengajar pada madrasah di mana beliau belajar. Melihat semangat beliau dalam menutup ilmu, para masyayikh atau guru mengungkapkan. Dia bagaikan anak ayam yang menetaskan diri dari cangkangnya. Perumpamaan dalam kesungguhannya mencari ilmu, kedisiplinan ini tumbuh. Tak terlepas dari didikan ayah dan ibundanya. Ayah beliau terkenal sangat keras dalam soal tarbiah pendidikan terhadap anak-anaknya. Sehingga tidak mungkin anak-anaknya melakukan pelanggaran maupun pertentangan. Terutama dalam solat jamaah, pelajaran Al-Quran, serta pelajaran lainnya di majlis ilmu. Jika beliau melakukan pelanggaran, barang tentu akan terkena sebuah pukulan. Dan apabila sudah terkena pukulan sang ayah, beliau akan lari menemui ibunya. Namun perlakuan yang sama akan beliau dapati. Kedua orang tuanya tidak akan memukul kecuali anaknya berhak menerimanya. Sebuah pendidikan dini yang mampu mencetak generasi ulama di masa mendatang. Lantas, bagaimana pendidikan beliau di luar pendidikan kedua orang tuanya? Siapa saja guru-guru beliau. Pendidikan yang ditempuh Habib Abu Bakar Adni hingga di usia remaja lebih banyak dihabiskan bersama sang ayah. Yaitu Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Mashhur. Beranjak remaja, Habib Abu Bakar mulai mengajar di madrasah milik ayahandainya di kota Aden. Akan tetapi setelah komunis berkuasa penuh di Yaman. Kota Aden menjadi pusat pemerintahan komunis di Yaman. Dengan kondisi ini, banyak madrasah dan pondok pesantren ditutup paksa. Peraturan demi peraturan digunakan untuk melemahkan gerakan dakwah yang sudah mengakar di Yaman Selatan. Salah satu kebijakan komunis Yaman kala itu adalah diwajibkannya seorang pengajar untuk memiliki ijazah formal. Akan tetapi, kebanyakan pengajar kala itu tak memiliki syahadah atau ijazah di jenjang yang mereka tempuh. Hal ini membuat Habib Abu Bakar Adni berinisiatif untuk mengambil studi formal di Universitas Aden. Dalam menempuh jenjang perguruan tinggi, Habib Abu Bakar Adni selama ini pun tidak memiliki ijazah di tingkatan sebelumnya. Oleh karena itu, beliau mengikuti pendidikan mulai dari ibtidaiyah sampai aliyah. Untuk mendapatkan itu, Habib Abu Bakar hanya mengikuti sebuah ujian akhir di tiap tingkatan madrasah dengan hasil yang sangat memuaskan. Hingga jenjang perguruan tinggi ini, beliau lulus dengan predikat kumlal dalam jurusan bahasa Arab. Perjuangan demi perjuangan beliau hadapi. Akan tetapi, kebijakan pemerintah komunis semakin mendiskriminasi. Beliau masuk dalam daftar incaran komunis yang harus membuat beliau hijrah keluar dari Yaman menuju hijaz. Sesampainya di hijaz, beliau memutuskan tinggal di jedah bersama keluarganya dan terkhusus ayahandanya yang memang sudah berada di jedah sebelum Habib Abu Bakar Adni tiba di kota ini. Lalu, bagaimana kehidupan Habib Abu Bakar Adni di kota jedah? Apakah beliau di sini berhenti belajar dan mengajar? Sesampainya di jedah, beliau menyampaikan kepada ayahandanya bahwa beliau memiliki keinginan untuk melanjutkan studi di Universitas Al-Azhar Mesir. Akan tetapi, ayahandanya memberikan syarat Habib Abu Bakar bisa berangkat ke Al-Azhar jika sudah mendapatkan restu dari Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf yang pada saat itu juga tinggal di jedah. Mendengar penjelasan dari Habib Abdul Qadir, hilanglah keinginan beliau untuk belajar di Al-Azhar. Selama belajar kepada Habib Abdul Qadir, Habib Abu Bakar selalu mengambil posisi terdepan dengan keadaan kepala tertutup oleh Rida dengan posisi menunduk. Tidak pernah beliau tidak mencatat dan selalu beliau rekam dengan menggunakan recorder. Dan hasil rekaman tersebut, Habib Abu Bakar mencapai 5.000 rekaman. Bahkan, beliau memiliki ruang khusus untuk menyimpan kaset rekaman yang selama ini beliau rekam saat mulazamah bersama Habib Abdul Qadir. Dan dari rekaman dan catatannya tersebut, Habib Abu Bakar menjadikan beberapa kitab yang salah satunya berjenul, Janyul Kitof, dan lain sebagainya. Salah satu keistimewaan Habib Abu Bakar adalah sebagian kitab yang beliau tulis sudah dibacakan di hadapan gurunya. Beliau belajar pada gurunya Habib Abdul Qadir Asgaf selama 11 tahun. Dan karena kesungguhan dan ketekunannya, Habib Abu Bakar Adni mendapatkan rahasia dan kedudukan ruhaniah yang dimiliki oleh Habib Abdul Qadir bin Ahmad sepeninggalan gurunya tersebut. Seperti apa perjuangan Habib Abu Bakar Adni? Apa saja metode dakwah yang beliau gunakan? Setelah runtuhnya kepemimpinan komunis di negeri Yaman, Habib Abu Bakar Adni memutuskan untuk kembali ke Yaman. Membangun kembali pendidikan salaf di tanah airnya tersebut. Beliau membangun beberapa madrasah dan universitas baru yang tersebar di seluruh penjuru Yaman. Baik Yaman Utara maupun Yaman Selatan. Tercatat lebih dari 50 ribau dan 80 muasasah yang beliau dirikan. Bahkan beliau juga membuka universitas yang hingga sekarang universitas tersebut berdiri megah di komplek Imam Ahmad Muhajir yang bernama Universitas Wasatiyah. Di Indonesia, beliau pun mendirikan muasasah dan ribat yang bernama Al-Adni Center yang terletak di Nongkojajar Pasuruan, Jawa Timur. Beliau memiliki karangan kitab dan manzumah sampai sekitar 140 kitab. Dengan tema yang beragam mulai dari tarbiyah, pemikiran, fikih dakwah, fikih tasawuf, sejarah, biografi ulama, syair, dan fikih tahawulat. Di antara buah pemikiran beliau adalah mengembalikan ilmu tentang tanda-tanda kiamat ke tempat semestinya, sebagaimana rukun keempat dari rukun-rukun agama, sebagaimana hal itu tertuang dalam hadis Jibril. Pemikiran beliau yang lainnya menyingkap melalui kajian analisa tentang dasar-dasar, serta komponen madrasah hadhrumaut dalam lintas sejarahnya. Dimulai dengan sikap Imam Ahmad Muhajir dalam menyatukan umat ke dalam qawasim mushtarakah, kemudian dengan sikap fakih mukendam ketika mematahkan pedang sebagai simbol hidup damai berdampingan. Beliau mendedikasikan dirinya sepenuhnya untuk berjuang demi kemaslahatan umat, baik dengan pemikiran, harta, tenaga telah beliau berikan sepenuhnya. Hingga pada 27 Zulhijjah 1443 Hijriah atau bertepatan pada 27 Juli 2022 Masehi, beliau menghembuskan nafas terakhirnya di Yordania. Dan keesokan harinya, jenazah beliau diterbangkan ke kota Seum untuk dikebumikan di kota Tarim Hadhrumaut. Terima kasih telah menonton! Atas dedikasi yang tulus dan pencapaian beliau, yang dirasakan banyak pihak pusara beliau berada di antara Al-Imam Umar Mohdor dan Al-Imam Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Comment di bawah ya! Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, ayo dong share videonya!